Intro Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pulau Rote Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara Pemirsa siaran televisi analog sejak bodotabek dan ratusan kota lainnya dimatikan sejak 2 November 2022 lalu Transisi tentulah tidak mudah membutuhkan sebuah proses Namun ini telah disambut baik oleh masyarakat dan tentu saja siaran TV digital dapat memberikan pengalaman untuk menyaksikan tayangan yang lebih berkualitas Namun kiranya apa saja yang menjadi kendala dan juga bagaimana dengan pendistribusian satu box di wilayah Cabotabek dan nasional lainnya Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Assalamualaikum selamat malam Pak Dirjen Waalaikumsalam selamat malam Bilkis Baik Pak Dirjen satu bulan telah berlalu sejak diperhentikannya siaran TV analog di wilayah Cabotabek Pak Dirjen boleh dijelaskan kepada masyarakat mengenai bagaimana pendistribusian untuk set-top box di wilayah Cabotabek dan juga nasional lainnya Silakan Ya baik, jadi pada tanggal 2 November 2022 kita melakukan ASO atau analog switch off Dan pada saat itu distribusi set-top box di wilayah Cabotabek yang menjadi tempat atau menjadi wilayah analog switch off 2 November 2022 berkisar di angka 96 sampai 97 persen Masih ada sekitar 3 persenan begitu yang belum terdistribusikan Nah untuk itulah Kominfo membuka 6 posko Membuka 6 posko, posko fisik Jadi kalau masyarakat yang belum menerima Masyarakat yang masuk kategori rumah tangga miskin Yang belum menerima set-top box Itu bisa mendatangi atau datang ke posko-posko tersebut Untuk mendapatkan set-top box Kalau nanti datanya betul bahwa yang bersangkutan berhak menerima STB atau set-top box gratis Maka akan diberikan langsung di tempat atau di posko tersebut Selain itu kita pun menyiapkan hotline 159 Kita juga menyiapkan semacam website ya Cek stb.cominfo.id Nah jadi kalau masyarakat yang belum menerima bisa melalui 3 mekanisme itu Datang ke posko, ke hotline ataupun ke situs atau web kita untuk mengecek Ke apa hak mereka ya Atau untuk mengecek apakah dia berhak menerima STB secara gratis Nah dengan 3 mekanisme itu Data terakhir menunjukkan bahwa 99,7% set-top box sudah terdistribusikan Ya memang belum sempurna 100% Salah satunya yang belum terdistribusikan 100% adalah di wilayah kota Tangerang Selatan Ya tetapi itu masih bisa kita toleransi Dan masih kita buka juga pengaduan di 159 tadi Bila ada masyarakat yang masih belum menerima set-top box Bisa menginformasikan ke 159 Nah jadi sekarang distribusi set-top boxnya bisa dikatakan 99, sekian persen Begitu hampir 100% Itu evaluasi kita dari distribusi set-top box Evaluasi ini penting karena memang salah satu syarat untuk dilakukannya ASO Di satu wilayah penyiaran adalah set-top boxnya sudah terdistribusikan hampir 100% Kalaupun belum 100% Hampir 100% Nah selain itu ya selain itu kita juga mengevaluasi selain penyebaran atau distribusi set-top box Kita juga mengevaluasi kepemirsaan Dan kepemirsaan itu berdasarkan survei Nielsen itu meningkat Nah jadi dengan dasar distribusi set-top box itu Kita juga kemarin tanggal 2 Desember Melakukan ASO Melakukan ASO di sejumlah wilayah Yakni di Batam, di Bandung, di Jogja, dan Solo, serta Semarang Begitu Bilkis Baik dapat digarisbawahi bahwa pendistribusi yang set-top box ini memang belum mencapai 100% Namun bagi masyarakat yang dalam kategori rumah tangga miskin dapat melaporkan langsung Baik melalui posko, kemudian melalui hotline, ataupun melalui website yang disediakan oleh Kemenkom Info Begitu ya Pak Dirjen Iya Dan kemudian untuk respon dari masyarakat sendiri ini dapat dikatakan bahwa menyambut baik Dengan adanya siaran TV digital dan juga secara bertahap ini menandakan bahwa kerja keras dari berbagai pihak ini terkait Selama 2 tahun mengenai analog switch off ini dapat dikatakan berjalan baik begitu ya Pak Iya, jadi begini Kalau dilihat dari kesiapan masyarakat Bagaimana sih kesiapan masyarakat Bagaimana antusiasme masyarakat Itu bisa kita lihat Dari meningkatnya ke pemirsaan TV digital Berdasarkan survei Nielsen Waktu kita terapkan ASO tanggal 2 November Itu di Jabodetabek misalnya Kepemirsaan TV digital baru 45% Nah tetapi begitu satu bulan berjalan Kepemirsaannya naik menjadi 70% Artinya terjadi peningkatan sekitar 70-80% Kenapa bisa begitu? Karena memang masyarakat yang di luar rumah tangga miskin Kemudian mengadakan set-top boxnya secara mandiri Membeli sendiri apakah itu di toko elektronik Atau melalui e-commerce atau loka pasar Nah jadi mereka antusias untuk mengadakan secara mandiri set-top boxnya Membeli sendiri set-top boxnya atau TV digital Ya TV digital Ini menunjukkan sekali lagi adalah kesiapan dan antusiasme masyarakat Memang berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas Masyarakat mengatakan mereka baru membeli set-top boxnya Setelah siaran analog dimatikan Dan beralih ke TV digital Nah ini terjadi Dan peningkatan kepemirsaan itu bukan hanya terjadi di Jabodetabek Juga terjadi di seluruh kota yang oleh Nielsen disurvey Yang ada 11 kota Misalnya Bandung, Semarang, Palembang, Medan, Banjarmasin, Denpasar Kemudian Surabaya, Yogyasolo Nah jadi terjadi peningkatan kepemirsaan Dan itu menunjukkan antusiasme dan kesiapan masyarakat Beralih ke TV digital Karena migrasi ke TV digital ini Kenisayaan begitu Yang tidak bisa kita bendung lagi Baik Peningkatan jumlah pemirsa ini dapat dilihat dalam survei yang diadakan Dan juga ini dapat dilihat dari Meningkatnya jumlah set-top box mandiri Yang ingin dibeli oleh pemirsa Namun kita semua ingin juga ingin tahu Pak Dirjen mengenai Bagaimana ini cara membeli untuk set-top box mandiri Namun kita harus jeda terlebih dahulu Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Curbicara kali ini